Ketiknya HF ini sebenarnya dia ingin karena melihat ada benda di situ, kemudian disingkirkan seperti itu. Tidak ada niat untuk menyakiti atau membuat masyarakat lumajang tidak pas seperti itu. Tidak ada motif lain, apalagi ketersinggungan dan lain sebagainya. Dia juga udah merasa ya saya tidak pas melakukan tindakan seperti itu. Dan dia juga siap memberikan klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat lumajang. Mas video ini kan sampai viral kemana-mana mas. Sejauh ini kan dari keterangan polisi bahwa yang membuat video adalah HF, terus yang mendistribusikan GWA Group juga HF. Tapi ini kan sampai keluar ke publik. Ini tadi udah di pemeriksaan pertama sebelum jumatan tadi, udah diminta keterangan oleh penyidik bahwa dia menyebarkan, mengupload ke grup, pada grup kajian ini adalah tujuannya untuk edukasi. Namanya kajian untuk ibu-ibu. Bahwa semacam ini menurut keterangan dia tidak dibenarkan seperti itu. Tidak dibenarkan secara ya agama lah. Dengan sesuai dengan apa yang ditahui oleh HF seperti itu. Sehingga dia baru tahu kalau video ini adalah muncul di publik, di Twitter seperti itu. Sehingga dia merasa kaget siapa yang menyebarkan video ini. Dia tidak pernah menyebarkan di media-media seperti Twitter ataupun TikTok dan lain sebagainya. Cuman dia kaget ketika siapa yang menyebarkan video ini. Saya rasa saya minta kepada Polda untuk mengusut juga siapa yang menyebarkan pertama kali video ini juga. Untuk di publik, bukan di grup. Kalau di grup kan udah jelas untuk kajian. Tapi untuk di publik, diketahui oleh orang umum, ini siapa kan begitu. Ini yang dimaksud dengan ITE kan disitulah pemahaman dari kami sebagai PH. Yang mendistribusikan adalah siapa kok tidak ketemu orangnya. Harusnya kan ketemu seperti itu. Sebenarnya status tersangka ini saya rasa terlalu prematur lah ya. Menurut kami karena apa? Tidak ada pemanggilan, tidak ada memberikan klarifikasi. Apabila diberikan pemanggilan oleh Polda kepada HF. Insya Allah, HF akan datang sebagai warga-warga yang baik. Sebagai warga yang taat pada hukum juga. Dia akan datang memenuhi panggilan. Tapi ini tidak. Itu yang saya sayangkan. Tidak ada. Seandainya kalau ada, bukan benarkan diri. Dia bukan orang kriminal. Pengetahuan saya yang saya kenal juga sama HF. Dan seperti itu, dia bukan orang yang berbuat kriminal. Dia seorang ustad lah seperti itu. Untuk memberikan kajian dan sebagainya. Dia datang juga sini atas, saya bilang, memberikan pemahaman bahwa siap, saya juga datang pengen untuk menyelesaikan juga. Dia berasa untuk menyelesaikan juga untuk datang ke Polda sebenarnya. Biar tidak berlarut-larut.